Oke, balik lagi di ikatan Jumasa, Grim. Ya, kali ini kita tengok dengan Grim Collection. Wah, gila, Misaki ya, Misaki Biru. Tapi, gue rasa nggak terlalu bagus sih Misaki ini. Cuma, ini Misaki Biru yang paling gampang didapet dan terbagus ya. Kalau kalian pengen yang lebih bagus, kalian bisa gaca Misaki Junior Yod. Tapi, Misaki Junior Yod itu adanya di sepang dekat transfer ya. Dan itu gue rasa bakal susah sih dapetinya ya. Jadi, kalau kalian pengen dapetin Misaki Biru yang bagus dan berada cepat Biru bakal comeback ya. Gue saranin kalian gaca selesai. Soalnya sekarang, apa namanya, Jepang, apa, Red Up itu lama banget baliknya. Iya, gue nunggu Red Up, apa ya, Awi Club ya. Soalnya, teman-teman gue klubnya juga udah jadi. Dan nggak di Red Up-Red Up sampai sekarang. Emang, emang aneh. Oke, kita langsung aja. Artistic Tackle ya. Ya, soalnya ini pasifnya aneh. Oke, disini gue bekerja di akun kedua dan gue untuk Napoleon. Moga di Napoléon. Ya, soalnya akun kedua lebih ke Jepang, apa, ke Eropa Ijo ya. Jadi, apa namanya, jadi gue butuh Napoleon buat Jepang, 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 Jepang. Walaupun sebenarnya gue nggak butuh, apa, nggak butuh Napoleon ya buat Jepang, 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 Jepang. Dan, kayaknya ini udah bisa BVP, tinggal gue naikin skill-skillnya ya. Kalian tunggu aja. Terus, itu udah bisa buat BVP itu. Oke, kita langsung bahas pemain baru. Atau si Misaki ya. Dan di Red Up-nya juga gue rasa lebih tenon cepat ya. Jadi, ini kalau kalian nggak main cepat biru, gue rasa kalian bisa skip ya. Oke, Misaki. Ini konsepnya bagus sih, cuma, masalahnya, apa namanya, biru belum punya perisai. Harusnya perisai dulu dong. Iya, orang mana mau gajah kalau di Jepang masih belum ada perisai ya. Soalnya, kalau ketemu tim Eropa, itu lebih banyak DC-nya daripada berusaha. Iya, Eropa, debuff-nya berapa? Coba 10% lebih, yang jelas. Oke, kita langsung aja. Staminanya lumayan besar, Rp100, Rp6.000, Rp6.000. Bahkan Rp6.000. Kemudian tackle-nya Rp9.700, Rp6.800. Lumayan ya, AM, DM. Kemudian physical-nya Rp6.500, Rp6.100. Ini lumayan sih buat perguna-guna, apalagi nambah intercept di CX. Jadi, gue rasa ini lebih cocok di AM pinggir sih daripada DM. Halnya, biasanya DM itu letaknya buat auto-intercept. Jadi, kalau gajah auto-intercept, kalian taruh di DM, berasa akurat. Dan kemudian, dia start pass-nya juga gak malu-maluin ya. Start pass-nya, mana start pass-nya? Nah, Rp6.000, tekniknya Rp6.100. Juga rasa ini kalian kalau pass-nya, bisa kok ini nge-pass ya. Jadi, dia passer bisa, dia lebih bola bisa. Oke, tim skill-nya sama kayak Sosunko yang baru, yaitu warna-warna emergence ya. Sama tim, nambah 12%. Lumayan. Walaupun sebenarnya, minimal sekarang, 15%. Tapi ini enak sih, kalau kalian tim skill kurang 1, kalian tinggal kasih tim skill-nya Misaki ya. Jadi, langsung kelar tim skill solid ya kan. Kalian punya 2 solid, kurang 1 tim skill, kalian pasang ini aja ya. Walaupun beda 3% daripada gajah tim skill ya kan. Oke, kemudian ini pasif baru, Inspir Subasa. Jadi, ini agak aneh ya. Kalau Misaki menang match-up, itu Subasa langsung nambah cost-nya 7% ya. Next comment ya. Jadi, kalau Misaki menang match-up, kemudian kalian kasih bola ke yang lain. Dan jangan sampai kerebutin, bukan kalau kasih Subasa. Nanti Subasa-nya tinggal ngesot ya, dia momentum-nya nambah 10%. Gue nggak tahu kenapa, bukan Start ya, tapi malah momentum ya. Nantinya Start, kalau Start gue rasa lebih bagus sih, atau lebih banyak yang gajah ya daripada momentum ya. Mungkin, ini kalau dipasang di, apa namanya, di tempat merah, bakal dibuangkan kayaknya Subasa SPF ya. Cuma, Misaki DF masih bagus, kok berasa kalian nggak perlu bila-bila gajah ini buat Jepang merah ya. Ini cuma buat Jepang biru aja. Serius. Jadi, Jepang biru punya Misaki ini sama Isisari ya. Jadi, Subasa DF yang biru itu bakal gebus lumayan banyak ya. Harusnya bisa buat ngegulin sih. Walaupun, hitungannya agak jadul. Oke, kemudian dia ada Artistic Tackle. Ini membutuhnya lumayan tinggi, ada Bucat Pass, ada Overhead Intercept. Ini tinggal kalian ganti sama Magnificent Intercept EX ya. Gue rasa udah lumayan sih. Oke, kemudian HA-nya dia Anti Hujan. Dia Skill Block Cancel. Kemudian dia ada Special Skill Block. Apa namanya? Pass ya. Jadi, kalau ketemu Leo, gue rasa Leo, Leo. Kalau kemudian si Sawada ya, kayaknya bakal ampun sama Misaki. Iya, soalnya Skill Dribblenya nggak terlalu bagus ya. Dia ngandelin Pass doang ya. Ketemu Misaki, di Block Passnya. Walaupun ada chance 70% kalau nggak salah. Cuma 70% ini lumayan gede. Oke, itu aja untuk Misaki. Ini bagus, cuma gue saranin di Jepang Jepang aja sih. Kalian Jepang merah, Jepang hijau. Nggak perlu berada. Mending simpan buat anniversary kalau kalian main tim Jepang ya. Oke, kemudian sisanya ada Grandi. Ini kayaknya terlalu bersarannya. Cuma Grandi Biru yang bagus. Sementara ya ini. Terus, ini Penalti Area Master tapi intercept. Penalti Area Master harusnya Block. Blocker harusnya. Kementerian ada Levin. Ini bagus. Sound-nya cuma kekurangannya Jepangnya Wanju ya. Kita tinggal nanti Wanju sendiri. Kayak si Clifford ya. Gue rasa ini bakal kepakai kalau dia punya Wanju yang sendiri. Iya, Wanju-nya harus sama Swedia yang lain. Dan itu bakal beban banget Swedia yang lainnya. Oke, kemudian gue ngincar Napoleon ini. Ini lumayan buat counter Ken ya. Entah Ken apa. Ken merah, Ken biru, bisa. Ini lumayan Cepang Killer 15%. Ada Slider Cannon Shoot. Momentumnya agak terlalu tinggi. Ada Strider Dribble S. Ada Evil Attack. Ada Tenacity. Ada Query Potential. Makin sedikit Stamina, makin besar momentum. Penalti Area Master ada Stamina Killer. Nah, ini lumayan ini. Ini buat Killer Keeper Bilu lumayan ini. Kemudian dia ada Stamina, gue butuh ini serius, gue butuh ini. Daripada gue pakai Napoleon yang lama ya. Ini gue pakein. Oke, langsung aja semoga gue dapat Napoleon ya. Gue lebih pingin levin hijau atau buian hijau. Emak susah. Tapi kalau dapat Napoleon juga gak masalah ya. Nanti gue tinggal baca Piannya. Pian yang Jepang Killer ya. Apa yang Jepang main 5%? Oke, Dream Collection. Gue kemarin Hoki dapet orang ya. Kita lihat. Apakah masih Hoki? Gak tadi Dream Collection. Hoki dong. Masa gak Hoki? Palingnya kasih belian atau levin hijau lah. Oke, ada chance. Tapi kok sepi? Nah, ini kayaknya Trap. Wah, bukan Trap. Wah, gila. Ini DC akhirnya wah ya perasaannya. Berubah? Oke, nice. Kasih gue Napoleon ya. Gue Napoleon stop. Kasih gue Napoleon. Oke, Masao. Wah, gila. Jauh banget dia. Tadam. Ya, ini DC sih. Tapi yang red up dong. Masa yang gak red up? Gue gak main tim Jepang pula. Ini kalau dapet di akun utama lumayan sebenernya. Masao ya. Oke, tunggu bentar. Oke, percobaan kedua. Aku gak pengen ngapain banyak-banyak sih di sini. Gue lebih ngebut di... Apa? Di PR ya. Di PR main 5% cepat ya. Ini gue bisa main di buff nanti. Oke, ada Converti. Tolong. Kasih gue Napoleon. Napoleon, jangan aneh-aneh. Iya. Perasaan tadi tadannya bagus-bagus ya. Oh. Oke, ini dapet. ASIO! Wah, gila-gila DC. DC jadi lumayan ya. Gila-gila DC. Oke, gak berubah. Oke, ini pasti pecah. Ini pasti pecah. Masa bisa keinggokan gak pecah? Napoleon! David yang Ijo dong. Masa yang Ijo? Ya, terserah lah. Ijo yang auto-intercept atau yang nambah 2% ya. Wah, gila-gila. Oke, ini perasaan gue gak enak. Karena pada point 1-2 udah dapet SSR ya. Oke, 3 burung. Dapet! ASIO! Oke. Iya, ini dapet SSR. Cuma kenapa? Cepernya agak jelas. Kasih Queen. Napoleon! Iya. Cukup Napoleon sebenarnya. Kenapa Pierre? Wah, gue pengen Napoleon. Dikasih kombinnya. Astaga. Ya, udahlah. Oke, gue nyerah. Gue nyerah. Gue simpen 2 PR Ijo min cepat ke 5% aja lah. Dapet SSR sih. Tapi gak gini juga dong. Oke, gue ada SSR tiket ya. Login tadi. Kita lihat. Apa-apa. Kasih gue event atau belian. Please! Eropa itu tanpa 2 orang itu kurang ya. Ya udah sempur sih. Tapi kurang. Tetep kurang. Karena gak perfect. Leop Saka. Kasih gue levin atau prian. Ya bener, prian sih prian ya. Atau mungkin gue nyibunya gak spesifik ya. Ini minta prian Ijo. Kenapa prian yang ini tuh? Ya. Oke. Pierre merah. Prian merah. Yaudah lah. Oke, kalian apakah gajah di pener ini? Coba komen di bawah ya. Aku rasa Jepang Buru bisa comeback sih ya. Selama gak ketemu Eropa Ijo. Atau tinggal nunggu apa namanya? Tinggal nunggu dapat komen yang ada berisanya. Terima kasih yang udah menonton. Jangan sampai-sampai bro. Agar semangat buat video. Sampai ketemu di next video. Sampai ketemu di next video.